Al-Hajj Ahmad Syahiduddin Al-Hajj Ahmad Syahiduddin Al-Hajj Ahmad Syahiduddin para asatid dan ustazah, para pengasuh dan pemimpin pondok yang saya hormati, wali santri, wisudawan dan wisudawati yang mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di siang hari ini anak-anakku santri dari kolam program Excellent Class mudah-mudahan selalu meningkatkan kualitas dalam rangka menyikapi dan menggapai perjuangan dalam kehidupan yang penuh dengan perlombaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tibalah saatnya hari ini kami menyerahkan kembali putra-putri Bapak yang selama ini kami didik kami ajar, kami bimbing ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun dengan guru yang sama dengan luang belajar yang sama dengan waktu yang sama dengan mata pelajaran yang sama namun hasilnya kita bisa saksikan berbeda semua itu bukan karena kami pilih kasih dan memilah-milah putra-putri Bapak tetapi itulah mungkin sunnatullah yang terjadi seringkali orang tidak paham kalau dia sedang diberi dan belum tentu dia mengerti kalau yang diberikan itu harus juga dia cari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Assalamualaikum warahmatullahi uswatun hasanah limangkana yarujullahu al-yaum al-akhir wadhakarallaha kathira seyugnyalah kita seyugnyalah kita sewajibnyalah kita seharusnyalah kita semua menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam menata kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun masyarakat karena hanya itulah manusia yang dijamin oleh Allah untuk kita umat Muhammad manusia yang tersempurna dan terbaik di alam raya ini walaupun Allah menjelaskan dalam firman-firman yang lain dengan ungkapan putra-putri Bapak yang berbeda lingkungan yang berbeda keadaan yang berbeda pendidikan asal yang berbeda segala-galanya kemudian mereka berada di tempat yang sama ini tidak menjamin mereka menjadi manusia yang sama walaupun sistem yang ada di pondok pesantren ini mensamakan mereka sebab Allah menganugerahkan waktu yang sama untuk kita 24 jam itu juga kita menerimanya dengan hasil yang berbeda ada orang yang dengan 24 jam itu dia bisa jauh menerawang sampai ke angkasa luar sana tapi ada yang dengan 24 jam itu hanya sampai di belakang rumahnya ada orang yang dengan satu jam dia bisa jauh sampai ke luar negeri sana ada juga orang yang berbulan-bulan justru hanya sampai di rumah tetangganya padahal anugerah Allah kepada kita sama tetapi kita menerima seringkali berbeda maka saya melihat ungkapan dari ayat Allah li ta'arofu dalam ilmu saraf bi ziyadati ta' wal alif dari asal kata arafa kita sebenarnya dituntut untuk menjadi manusia yang aktif bukan manusia yang pasif silahkan kamu baca al-am silatu tasrifiyah ketika bi ziyadati al-alif ma'da fa'if ya'lih au bi ziyadati ta' wal alif maka kemudian kata itu menjadi berubah artinya jadi Allah mengajarkan ketika syu'ubah wa kabailah ketika berbeda dan beragam itu untuk menghasilkan sesuatu yang positif karena itu kemudian ditutup oleh Allah dengan ungkapan yang indah inna akramakum indallahi atskakum takwa yang sering diungkapkan oleh semua khatib pada mimbar jumat dengan tidak bosan-bosan tapi tidak pernah nyangkut didengar oleh orang karena tadi yang menerimanya selalu berbeda walaupun seringkali pembahasannya sama maka saya ingin menekankan kepada anak-anakku yang saya cintai kalau kata ta'arafu itu adalah menuntut kita untuk menjadi manusia yang aktif bukan menjadi manusia yang pasif karena secara hakikat manusia adalah terdiri dari dua faktor esensi mutlak pertama jasmani yang kelihatan ini yang kedua rohani yang kadang-kadang orang tidak mengenalnya karena itu ada ungkapan ketika kita tidak mengenal diri kita sulit kita untuk mengenal Allah maka kemudian Allah menganugerahkan kepada kita ruh dan dengan itulah kemudian manusia menjadi sempurna sehebat apapun manusia ketika ruhnya dipisahkan oleh Allah dari jasmaninya maka dia tinggal disebut sebagai mayit yang kadang-kadang tidak bermakna maka kata atskokum ada empat unsur yang harus kamu ketahui pertama khauf adalah saya takut takut untuk tidak berprestasi karena tadi dianggapkan menjadi manusia yang aktif cara ruh harus aktif takut untuk tidak berprestasi takut untuk tidak menggapai cita-cita takut kalau sampai menjadi orang yang terbelakang takut kalau tidak menjadi bahagian daripada hidup yang anugerah luar biasa ini karena ada rasa takut itulah maka akan tumbuh perasaan yang kedua taat orang yang bertakwa mesti dia taat dengan aturan apapun yang dibuat kalau dia mendatangkan manfaat siapakah dia yang membuat aturan itu sebab pada hakikatnya akan kembali kepada Rabbul Azizi di pesantren ini ada sunnah-sunnah pondok semua berdasarkan nilai-nilai agama salat lima waktu berjamaah saling mencintai, mengasihi, menghormati bahagia kebersihan, ketertiban, bahagia daripada ajaran agama menjadi sunnah di pondok pesantren ini ada ketahatan dengan itu tidak cukup orang punya rasa takut dan takat kalau dia tidak pernah mau berbuat karena esensi ta'arafu tadi aktif maka orang yang melakukan semua itu berdasarkan perhitungan-perhitungan matematis dan sistematis dia akan menjadi manusia yang arif yang ujungnya tadi mari kita lihat mereka-mereka yang sukses itu mereka yang tidak pernah berhenti dari kreatifitas untuk melakukan apapun karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sejarah berdirinya program Excellent Class ini bahagian daripada peningkatan kualitas untuk menggapai cita-cita dalam rangka bersaing dalam kehidupan ini sebab tidak mungkin saya mengajak manusia-manusia yang tidak memiliki kemauan yang kuat untuk sama-sama lari lebih dipercepat pasti mereka akan menggerogoti kekuatan yang dimiliki oleh siapapun karena itu kemudian saya pilih saya pilih anak-anak bukan dengan perasaan saya tidak senang dengan yang lain tapi saya ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya hasilnya ternyata setelah penempatan-penempatan itu sesuai dengan tempatnya saya tidak mungkin menempatkan anak-anakku disini dan saya tidak mungkin menempatkan ustad-ustad disana karena itulah tempat mereka seperti juga saya salah kalau saya menempatkan anak-anak yang berprestasi bukan pada tempat untuk bersaing karena itu anak-anakku yang saya cintai tantangan saya sebenarnya untuk kalian bukan hanya sampai hari ini kalau kamu pernah tinggal hidup di pesantren ini dalam program ekselen kelas mengejar prestasi saya tagih apa yang kamu lakukan di masyarakatmu nanti karena itu anak-anakku yang saya cintai yudisium yang dibacakan tadi hasil pekerjaanmu selama 6 tahun kebelakang selama 4 tahun kebelakang bukan ke depan syarafmu nomor 1 tadi disini tidak menjadi jaminan bagi kamu untuk syaraf di masyarakat kamu kalau kamu tidak pernah mau belajar dari apa yang kamu terima selama 6 tahun atau 4 tahun di pondok pesantren yang mumtaz harus lebih terpacu daripada yang jahit cita bisa jadi saya hanya mengelus dada ketika yang hasan tidak berprestasi tapi saya akan amat sangat garuk-garuk kepala tidak gatal kalau yang syaraf tidak berprestasi di masyarakat ingat itu anak-anakku yang saya cintai bisa jadi saya hanya mengelus dada ketika saya melihat alumni darah kolam 1 seperti itu tapi saya akan meneteskan air mata kalau saya melihat kamu tidak berprestasi ingat itu anak-anakku saya harus berdarah-darah untuk membangun program ekselen kelas ini saya harus mempertahankan idealisme sebagai seorang yang ingin mengajar prestasi hanya karena saya ingin mendidik manusia-manusia yang kelak nanti bukan hanya bisa bersaing tapi bisa memenangkan sebuah perlombaan sehingga menjadi manusia pilihan yang dituntut oleh Allah jangan lupa anak-anakku yang saya cintai sudah diajarkan kepada kamu pedoman-pedoman yang indah manusia yang selalu takut dia tidak akan pernah berprestasi boleh punya rasa takut tapi takut kalau tidak berprestasi bukan takut yang menyebabkan kemudian kita malah tidak berprestasi takut untuk tidak berprestasi berbeda dengan takut yang menyebabkan kita tidak berprestasi tidak mungkin kamu bisa melakukan sesuatu tanpa kamu mau cobanya karena itu ada ungkapan ya rib walahit takut harifan tolol kalau kamu hanya coba-coba tanpa berupaya mempersiapkan seluruh itu menjadi nilai yang sempurna begitu indah falsafah hidup di pondok pesantren ini yang dididik dari kelas 1 karena itu benar kiaimu kalau berbicara jangan salahkan almamatermu kalau kamu tidak berprestasi sebab ustadah-ustadahmu sudah membimbing mengajari kamu tidak bosan-bosan saya masih melihat ada anak di program ekselen kelas ini yang maharis mendapatkan hukuman berdiri dinasehatin oleh ustadznya yang sebenarnya sudah tidak layak untuk seorang yang berada pada program ekselen kelas tapi itulah kasih sayang gurumu tapi itulah tanggung jawab gurumu yang mungkin bagi kamu menyakitkan biarin saja ustadz kami seperti ini anak-anakku yang saya cintai kamu tidak tahu bagaimana orang tua kamu bersusah payah saya menyaksikan ada seorang wali santri yang dia naik motor tapi yang dia bawa laptop demi anaknya kalau mereka yang bermobil bawa laptop tidak ada masalah karena harga laptop cuma sepuluh dari mobilnya tapi wali santri yang membawa laptop pakai sepeda motor yang harga laptopnya sama dengan harga motornya itu bapakmu itu orang tuamu yang berupaya berjuang seperti itu tapi karena mereka taat dengan Allah dia tetap senang dia tetap bahagia jadi ketahatan kepada Allah yang begitu tinggi menyebabkan dia tetap berprestasi sehingga anaknya bisa selesai dalam programnya kenapa itu tidak kamu tiru kenapa itu tidak kamu jadikan pelajaran salah kalau kita hanya membaca Al-Quran tidak sempurna kalau kita hanya membaca Al-Quran ingat bahasa saya kalau kita hanya membaca Al-Quran sebab yang diperintahkan oleh Allah ikra' bismi rabbika alladhi khalaq bukan hanya Al-Quran yang dibaca seluruh kejadian di alam ini dibaca untuk mendapatkan nilai yang menyebabkan kita sukses dan untuk mendapatkan pelajaran yang menyebabkan kita semakin pintar dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang menyebabkan kita menjadi berbeda dari yang lain anak-anakku yang saya cintai bagaimana orang yang amil orang yang aktif mari kita lihat Allah sandingkan tidak cukup hanya dengan iman tanpa ada aplikasi dari iman itu saya percaya Ustaz sholat itu baik saya percaya Ustaz surga saya percaya Ustaz neraka tapi kamu tidak pernah menuju surga kamu tidak pernah lari dari neraka kamu tidak pernah melakukan semua pekerjaan itu yang menyebabkan kemudian kamu menjadi orang yang benar apa hasilnya? karena itu harus menjadi manusia yang aktif di ekselen kelas ini semua diberikan kesempatan sampai fasilitas tidak ada di tempat yang lain dan kami masih tetap berpikir murah sebab satu juta pun tidak di program ekselen kelas ini silahkan cari sekolah-sekolah unggulan yang dibawah satu juta rupiah dapat asrama dan dapat makan tiga kali tidak ada tetapi karena tanggung jawab sebagai seorang guru ingin punya murid-murid yang berprestasi maka semua itu dilakukan dalam rangka ingat kaderisasi umat di masa yang akan datang karena itu saya bangga ada alumni-alumni yang dengan suka rela mau datang membantu kami menjadi sebuah kebahagiaan sebab banyak orang yang tidak sadar dengan kekurangannya saya sadar dengan kekurangan saya saya hanya santri alumni Daril Kolam yang bukan dengan keinginan saya menjadi santri di pesantren kalian beruntung Daril Kolam dulu untuk menjadi insinyur susah sampai nyungsep dikali gak bakal ada perguruan tinggi yang bisa menerima alumni Daril Kolam kalau itu fakultas teknik dulu sekarang berbeda saya harus masuk kuliah pada fakultas yang tidak senang kenapa? mana mungkin bisa jadi insinyur kalau melalui fakultas syariah YIN Jakarta gak mungkin karena cita-cita saya pengen menjadi seorang insinyur tetapi ketika ketaatan saya terhadap orang tua dan itu lambang ketaatan kepada Allah dan ketika saya berbuat terus sebagai orang yang aktif untuk melakukan maka semua dengan mudah didapat karena itu anak-anakku yang saya cintai jadi aktif dimanapun dalam kehidupan apapun kalau itu kalau itu dalam rangka inna alladzina kalu rabbunallah tummastaqamu maka yang akan ada tatanazzalu alaihimul malaika Allah akan membantu dengan menurunkan malaikat bisa melalui ilmu bisa melalui inspirasi bisa melalui hati bisa melalui apa saja anak-anakku yang saya cintai inilah kehidupan yang kamu akan temukan di masyarakat yang tanpa bimbingan kiaimu sudah berbicara cukup sebenarnya ilmumu saya juga yakin cukup ilmumu tapi ingat banyak profesor yang berada di tralis besi banyak dokter yang ujung-ujungnya harus juga menjadi terdakwa sedikit sekali petani yang dekat-dekat dengan lambaga pemasyarakat kalau dilihat kualitas keilmuan berbeda jauh apa yang membedakan ingat tadi saya jelaskan kita punya jasmani dan kita punya rohani sinkronkan kehidupan jasmani dan rohani itu ilmu dengan iman dipadukan menjadi sebuah keindahan yang luar biasa saya mengenal seorang profesor di Bandung sana usianya sudah 80 tahun Pak Mansur seorang profesor tapi mengerti ilmu-ilmu yang lain bukan hanya ilmu yang dia bidang kenapa? karena itu tadi menjadi manusia yang aktif yang selalu mencari tidak pernah mau berhenti untuk mendapatkan kelebihan tetapi tetap eksis dalam nilai-nilai ketuhanan Allah SWT karena itu saya sudah pancangkan di depan kelas itu hadis Rasulullah SAW karena itu jangan pilah-pilah ilmu pengetahuan ilmu matematik pun berasal dari agama dulu namanya ilmu hisab mana mungkin kita bisa menentukan awal waktu sholat mana mungkin kita bisa menentukan ala qiblat kalau kita tidak mengerti ilmu berhitung yang sekarang namanya ilmu matematik saya tidak setuju dengan orang yang memilah-milah ilmu ini ilmu agama ini ilmu umum tidak asalnya dari Allah emang ilmu umum dari siapa? dari jin apa? mari kita ubah paradigma kita dengan tidak memilah-milah ilmu kita selalu kalah di dunia ini oleh mereka-mereka yang mengerti ilmu dunia mana orang-orang Islam yang punya kemampuan secara materi dalam bidang ekonomi memenangkan perjuangan karena tadi kita selalu pilah-pilah ilmu tidak cukup kita hidup ini hanya dengan sholat kalau kita tidak bisa makan dengan cukup tidak cukup kita ini hanya dengan pakaian yang menutup aurat kalau ketika kita bersandingan dengan mereka-mereka di tempat-tempat tertentu tidak bisa menyaingi mereka Islam tidak mengajarkan kepada kita Islam tidak mengajarkan kepada kita terbelakang Islam tidak mengajarkan kita kepada kebodohan Islam mengajarkan kepada kita kepada hal-hal yang terbaik karena itu anak-anakku yang saya cintai jangan berhenti kamu menuntut ilmu sampai disini walaupun kamu di perguruan tinggi nanti tidak menyentuh ilmu-ilmu tertentu ilmu dasar yang ada di pondok pesantren ini harus kamu kembangkan Buya Hamka tidak pernah sekolah bisa berprestasi bahkan bisa mengajarkan kitab buku kamu 4 tahun, 6 tahun di program excellent ini kalau tidak bisa mengembangkan ilmu salah besar karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu semasih ada kekuatan jangan buru-buru mereka dinikahkan biarlah mereka berprestasi sehingga menjadi kader-kader negara nanti lebih-lebih mereka yang laki-laki ini mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan yang kami juga tetap berharap diantara mereka yang perempuan itu ada yang menjadi pemimpin-pemimpin ada alumni Darrel Kolam yang sekarang dikuliahkan di Jerman sana hanya karena prestasi di tempat pekerjaannya banyak juga alumni-alumni yang bisa keluar negeri S2 dan S3 tapi tolong berprestasi bagaimana caranya? belajarlah kamu dari pondok pesantren ini pagi dibangunkan disini dirumah bangun sendiri adhan dikumandangkan disini dibunyikan bel kadang-kadang suara motor berubah ketika didengar oleh santri sebab ini keloksonnya Ustaz Rahmat maka yang terdengar bukan ten-ten tapi sholat-sholat dirumahmu tidak ada lagi bunyi-bunyi itu yang ada adalah hati nuranimu yang ada ruhmu saya ingat pesan guru saya es al-domiroka tanya hati kecilmu itu mana yang baik tidurkah kamu? leha-lehakah kamu atau kamu berprestasi? tidurkah kamu atau kamu pergi? kamu salah? tanya hati kecil kami gak ikhlas nak kalau ilmu yang kamu peroleh itu tidak diamalkan ingat itu kami gak ikhlas kalau ilmu yang kami berikan kepada kamu itu tidak diamalkan ingat hadis Nabi Muhammad SAW karena itu padukan yang pertama dengan yang kedua manfaatkan ilmu kamu supaya menjadi sodakoh jariah amalkan ilmu kamu supaya bisa menjadi doa kepada orang tua pangkalnya ada di tengah ilmun yuntafa'ubihi bukan ilmu yang banyak tapi ilmu yang bermanfaat karena itu salah kalau kamu ketika ditanya oleh gurumu siap kamu mengabdi saya belum cukup ilmunya bahasa itu benar belum cukup ilmunya tapi menjadi alasan untuk tidak mengabdi sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru itu adalah kesalahan yang besar siapa yang tahu kalau besok lusa Allah memanggil kita siapa yang tahu kalau bulan depan diantara kita ada yang mati siapa yang bisa menjamin kalau kita masih hidup 10 tahun ke depan tidak ada yang bisa karena itu benar kiaimu jangan milih-milih tepat mengabdi mengabdi di pondok pesantren ini bisa terjadi bisa jadi terhormat tetapi ingat pengabdian yang paling sempurna adalah pengabdian di tengah-tengah masyarakatmu disitu ada musallah disitulah kemudian kamu mengamalkan ilmu kalau disini kamu tukang adhan Allahu Akbar Allahu Akbar apa salahnya kamu menjadi mu'adhan di mu'adzin di musallah kalau disini kamu tukang salawatan apa salahnya kamu menjadi juga tukang salawatan kalau disana ada ibu-ibu pengajian apa salahnya kamu kemudian ikut menjadi anggota daripada pengajian jangan merasa saya sudah hebat bahasa Arab bahasa Inggris saya hebat ngapain pinteran saya daripada dia nah tidak ada yang sempurna di dunia ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu anak-anakku yang saya cintai amalkan ilmumu di masyarakat karena dengan mengamalkan itulah maka kamu akan punya bekal bapak-bapak dan ibu-ibu rasa kadedeh kalau kata bahasa Sunda rasa sayang rasa ingin terus membimbing anak tidak pernah terhenti kami ingin terus tapi inilah sudah ada pertemuan pasti ada perpisahan hari ini kami harus rela melepas putra-putri kami walaupun kekhawatiran kami juga masih banyak disini mungkin mereka bisa selamat tidak ada iblis-iblis handphone ketika mereka disini tidak ada setan-setan televisi ketika mereka disini kalaupun ada internet disini difilter disana semuanya bebas mengangah akan menerkam mereka itu yang menjadi kekhawatiran kami karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jangan salahkan kami ketika mereka disana tergoda kalau kita tidak pernah mau melakukan pembimbingan pengawasan jangan terlalu percaya dengan putra-putri bapak baru seperti ini usianya sebab disini saja mereka kami bimbing kalau kami biarkan mereka belum tentu mereka sesuai dengan harapan kita itu kekhawatiran kami karena itu di hari ini kami memberikan pesan terakhir kepada mereka dengan harapan ada secercah cahaya yang kemudian mengikuti mereka kemana saja lalu mereka ingat nasihat guru-gurunya lalu mereka ingat nasihat kiainya lalu mereka ingat dengan kekhawatiran guru-gurunya lalu mereka juga ingat dan menyayangi dirinya masing-masing saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya bagaimana masuk ke gedung film sampai usia saya masuk perguruan tinggi tapi Alhamdulillah saya tidak pernah nyasar di gedung film saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya bagaimana makan fried chicken harburger masuk mall karena dulu tidak ada mall mallan seperti itu tapi juga tidak pernah ketinggalan sama saya diajarkan oleh orang tua saya bagaimana belajar agama bagaimana mengaji bagaimana ibadah kadang-kadang sulit untuk melakukan itu semua ingat ingat anak-anak ketika saya bersikukuh kepada bapak saya meminta saya ingin menjadi insinyur bapak saya bilang din ilmu insinyur itu ilmu kasab kalau ada kemauan pasti bisa tapi ingat ilmu agama dipelajari pun belum tentu bisa ini anak-anak yang saya cintai kalau saya mengenang tahun 68 ketika saya baru tamat dari SD begitulah orang tua saya berbicara kepada saya jadi karena itu anak-anak yang saya cintai jangan lupa kebiasaan-kebiasaan mau di pondok pesantren ini berprestasi memberikan suri teladan kepada adik-adik di rumah mu salah besar kalau kamu pengen dilayani oleh adik-adik apalagi oleh orang tua kalau perlu setelah kamu pulang ke rumah nanti si bibi suruh libur semua gantikan pekerjaan oleh kamu sebagai pengabdian kamu kepada mereka jangan merasa hina orang tuamu mengandung kamu ngasih makan kamu menyusui kamu nyebokin kamu ganti baju kamu sampai berapa tahun usiamu pernah kamu sekali saja kamu memandikan orang tua kamu mengisi kolam untuk mandi ibumu untuk mandi bapamu mengambilkan anduk untuk mandi ibumu dan bapamu mengambilkan sabun atau minimal melihat kamar mandi itu sudah rapi atau belum untuk orang tua kamu mandi pernahkah kamu melakukan itu sebelum orang tua kamu dipanggil oleh Allah yang nanti kamu sudah tidak bisa berbuat apa lagi untuk mereka anak-anak lo yang saya cintai lihat mereka di hari ini senang bangga jangan kecewakan mereka mulai besok nanti sampai ke depan pelihara kesenangan dan kebanggaan mereka terhadap kamu dari mulai hari ini sampai ke depan sebab kamu sudah membuat kesel dan jengkel mereka 4 tahun 6 tahun kebelakang bahagiakan mereka buat mereka senang sebagai rasa syukur kepada mereka benar tadi ungkapan pendiri pondok pesantren ini yang disampaikan oleh kiaim orang tua itu laksana Quran butut kadang-kadang tidak bisa dibaca sebab terlalu banyak lubang atau goresan tetapi bolehkah kita melangkahi Al-Quran karena itu anak-anakku yang saya cintai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah pekerjaan apakah yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah menjawab birrul walidai kultusum ma'ayun apalagi ya Rasulullah birrul walidai kultusum ma'ayun apalagi ya Rasulullah birrul walidai saya saya menikmati birrul walidai ridullah fi ridul walidai indah sekali ketahatan kepada orang tua kalau ada hal-hal yang kamu tidak sejalan dengan orang tuamu bicarakan baik-baik jangan menentang mereka sebab saya yakin mereka juga amat sangat senang ketika mereka juga faham yang diinginkan oleh anakku karena itu anak-anakku yang saya cintai uduhu ila sabili rabbika bil hikmah walmawadatil hasanah wajadiluhum bilatihiyah ahsan itulah yang mesti kamu lakukan sebagai alumni program excellent kelas bagaimana bergaul dengan orang tua dengan tetangga dan dengan masyarakat yang lain bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan putra-putri bapak dibawa pulang kembali inilah hasil pendidikan yang telah kami lakukan kami yakin pasti banyak kekurangan sebab sulit untuk mencapai kesempurnaan namun kami punya kepercayaan diri bahwa mereka juga punya kemampuan tinggal sejauh manakah kita bersama memanfaatkan anak-anak kita yang masih benih-benih yang butuh bimbingan yang harus kita siram sehingga nanti dia akan tumbuh berkembang berbunga kemudian berbuah yang kemudian hasilnya bisa kita nikmati bersama untuk itu mari kita doakan mereka kita berdoa untuk kita semua kita doakan guru-guru kita kita doakan mereka-mereka yang membela kebenaran di dunia ini di dunia di dunia di dunia Al-Fatihah 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 Al-Fatihah